Intro Syaa sedara para kader yang saya banggakan Waktu yang berjalan Yang telah kita lalui selama tujuh tahun ini Patut kita syukurin Dari hasil tahapan konsultasi yang telah kita lakukan Kita telah mengikuti tiga kali tahapan pilkada secara nasional Dan itu menghasilkan hari ini Nasdem sebagai partai yang berusia tujuh tahun memiliki Sembilan gubernur provinsi Dari tiga pelampat provinsi yang kita miliki Sembilan gubernur Dan itu adalah menjadi kadernya partai Nasdem Seratus sembilan pulapan Kepala daerah, kabupaten, kota berserta dengan wakilnya Dan kita mempunyai impian, obsesi Kemudian menurun menjadi sebuah strategi dan perencanaan Misi besar kita adalah tetap Kita ingin membawa gerakan perubahan Restorasi Indonesia Gerakan perubahannya Yang selalu saya katakan Dimana saja Allah dimulai daripada perubahan mindset Cara berpikir kita Sebagai seorang individu Sebagai seorang warga negara bangsa ini Kita ingin melakukan perubahan Transisi Dari satu kebiasaan-kebiasaan Yang menurut kita Harus kita tinggalkan Kepada kebiasaan-kebiasaan baru Yang harus kita mulai Kita lemah Kita mudah menyerah Berputus asa Kita terlalu gampang menyalahkan diri orang lain Tapi terlalu pelit menyalahkan diri kita Kita tidak rajin Kita tidak menembulkan suatu komitmen Atas etos kerja kita Ini kebiasaan-kebiasaan Yang menurut kita Harus kita tinggalkan Kepada hal-hal Yang lebih baik Indonesia membutuhkan perubahan Cara berpikir masyarakatnya Karena kemajuan satu bangsa Amat ditentukan Sejauh mana Tingkat peradaban Yang dimiliki oleh bangsa itu Sumbang sih terbesar Untuk mengangkat Nilai peradaban Kepada satu nilai Yang amat sangat dibutuhkan Sebagai bangsa yang besar Adalah kemampuan Daya nalar masyarakat Mindset masyarakat Maka tidak ada gunanya Kemajuan Teknologi Informasi Yang kita miliki Ketika daya nalar Kemampuan persepsi Pemikiran kita Tidak mengiringin Kemajuan dan modernisasi Inilah sekarang Yang sedang terjadi Di negeri kita Negeri kita hari ini Memerlukan sekali Semangat untuk Membangun kesadaran Kesadaran kita Sebagai anak-anak bangsa ini Kesadaran kita Untuk ikut Memerankan Fungsi Peran Tugas dan kewajiban kita Sebagai warna negara Di alam kebebasan Di alam sistem demokrasi Yang kita miliki Seperti ini Ketika kita tidak Tidak mampu Untuk mengimbangin Bagaimana sistem demokrasi Yang memberikan kebebasan Yang begini hebat pada kita Maka kebebasan yang kita Peroleh Dan yang kita miliki Tidak memberi Mafat Hat bagi kemajuan kita Berbangsa dan Menegara Ini permasalahan kita hari ini Maka jangan heran Ketika kita masih Dalam persoalan Di antara saling menyalahkan Satu sama lain Di antara kita Kita sepakat Untuk menghadirkan Pemilu Sebagai salah satu Konsekuensi Sistem Demokrasi Yang kita miliki Di satu negara demokrasi Setiap lima tahun Kita melakukan Pemilihan umum Itu adalah Merupakan Kesempatan Yang diberikan oleh Konstitusi Kepada rakyat Untuk bisa Mengevaluasi Menilai Sejauh mana Sudah peran Para pemimpin-pemimpinnya Baik peran Pemimpin yang duduk Di dalam Eksekutif pemerintahan Maupun peran Pemimpin-pemimpin Yang duduk Di dalam Lembaga Legislatif Ingatlah Bangsa ini Telah memberikan Kesempatan Bagi kita Lahir Dan dibesarkan Oleh negeri ini Sejujurnya Negeri ini Bisa memberikan Kebanggaan Pada kita Dan kita sekarang Telah memberikan Kebanggaan itu Selamat menikmati